Jadi, anak-anakku sekalian, saya punya cerita bagaimana kemudian Allah itu benar-benar menjamin kehidupan kita Saya kasih contoh, ada seorang ulama besar, dia serba kecukupan, apa-apanya cukup lah pokoknya Semuanya dijamin oleh Allah, dia cukup Sampai satu ketika dia membaca satu ayat yang bunyinya Semua yang ada di buka bumi, rezekinya dijamin oleh Allah Maka dia ingin membuktikan, benar gak manusia itu rezekinya dijamin oleh Allah Apa yang dia lakukan? Dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan kemewahannya, dia tinggalkan dunianya Dia pergi jauh ke dalam gunung, ke dalam belantara hutan, dia menemukan gua Yang dia berpikir, kalau saya berada di dalam gua ini, maka kalau memang rezekinya saya dijamin oleh Allah Saya pasti bisa hidup, saya pasti masih bisa hidup, walaupun saya jauh dari orang Akhirnya benar, ketika sudah di pedalaman hutan ketemu gua Dia berdiam diri disitu, dengan mengatakan apa sama Allah Ya Allah, kalau memang rezekinya saya telah engkau jamin, walaupun saya jauh dari orang Saya jauh dari perkampungan, saya jauh dari keramean, pasti saya masih bisa hidup Akhirnya apa? Dia diam Akhirnya dia berdiam diri sambil menunggu keadbaran Allah, keajaiban apa yang akan terjadi Dia bilang, saya jam segini biasanya makan, kalau memang rezekinya saya dijamin oleh Allah, saya pasti bisa makan Apa yang terjadi? Di luar gua, ternyata hujan lebat Petir, hujannya sangat lebat Kebetulan, di pertengah jalan, di pertengahan jalan, itu ada kafilah pedagang sedang berlalu Begitu hujan, mereka cari perlindungan, ngiyuk Setelah kesana kemari, cari tempat berteduh, ketemu gua yang tadi di dalamnya ada pakeyai ini Maka tanpa sengaja, mereka masuk ke dalam gua ini untuk berteduh Begitu masuk, dia kaget Begitu menghidupkan lampu, menghidupkan obor, ternyata ada orang di dalamnya Karena ada orang, pedagang-pedagang ini mengucapkan salam, Assalamualaikum Sama pakeyai gak dijawab Kenapa gak dijawab? Karena kalau ada interaksi, pasti nanti ditawari macem-macem Maka dia diam, Assalamualaikum, dijawab dalam hati Waalaikumsalam dalam hati Sampai tiga kali, Assalamualaikum, diam Assalamualaikum, diam Gara-gara tidak menjawab salam, pedagangnya ini mikir Apa? Oh barangkali orang ini gak bisa jawab salam gara-gara kelaparan Karena disini gak ada siapa-siapa Maka dikasih makanan, dikasih susu, dibuatin susu Susu beneran ya? Wah susu mu Dibuatin susu, sekilas susu Ditaruh di hadapan sangkia ini Begitu makanan tersedia, susunya tersedia Pedagang ini bilang Pak, silahkan diminum, silahkan dimakan Orang ini tidak memberikan respon sama sekali Kenapa? Karena kalau ada respon berarti ada usaha, ada ikhtiar Dia cuma diem Akhirnya orang-orang yang kasih makanan ini mikir lagi Oh barangkali orang ini gak bisa makan karena terlalu lapar Maka dia harus kita suapi Maka kemudian makanannya diambil Mulutnya dibuka, mulutnya dibuka, mau disuapi Begitu mulutnya dicekel, biayanya bilang Bop, kiyai canggih cengkirani ke biayanya Sejak saat itu kemudian dia berpikir bahwa janji Allah itu benar Ternyata walaupun dia di dalam belantara hutan, di dalam gua Allah masih mengirimkan makanan kepada dia Mersama Ternyata 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 Terima kasih.